Halo guys, ketemu lagi sama Demi disini Maaf gue harus upload tengah malam karena baru aja ada laporan baru Jadi rumornya GTA Trilogy kayaknya 95% bakal bener Karena baru aja muncul bocoran yang datangnya langsung dari Rockstar nya Jadi Rockstar Launcher di PC baru aja dapet update Dan ada beberapa file baru yang ditambahkan disana Seperti yang bisa kita lihat di gambar sekarang ini Iconnya juga udah muncul di ketiganya Dan tentu aja kita gak bakal bisa lihat filenya tanpa menggunakan program khusus Disini remaster garis miring remake nya juga kayaknya pakai Unreal Engine Dan udah gak pakai renderware lagi Tapi meskipun kayaknya gak pakai Reach alias engine aslinya Rockstar yang dipakai di GTA 4, GTA 5 sama RDR 2 Paling gak ada upgrade engine disini Jadi sepertinya ini bukan remaster biasa kayak yang udah diterapkan Rockstar sebelum-sebelumnya Tapi gue gak mau berspekulasi terlalu banyak Tinggal nunggu aja yang penting sekarang kita udah tau kalau GTA Trilogy Definitive Edition itu emang bener adanya dan bakal masuk ke PC Untuk platform lain masih belum ada info Tapi dari laporannya kotaku.com GTA Trilogy juga bakal rilis di PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series SX Switch tadi ya sama mobile phone juga Bener atau enggaknya kita tunggu aja karena sepertinya gak lama lagi bakal diumumin sama Rockstar Jadi ya segitu aja videonya Sorry kalau gue harus bisik-bisik karena udah tengah malam Gue dimi pamit duluan Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye bye and Selamat tidur Atau begadang Atau terserah kalian mau ngapain